Bupati Mempawah dua periode Rian Norsan terus mendaptar ke beberapa partai politik demi menjalin koalisi. Tak tanggung-tanggung bakal calon Gubernur Kalbar ini langsung memborong empat partai sekaligus dalam hitungan hari. Ada pun empat partai yang dilamar diantaranya P3, PAN, Nasdem, dan Hanura. Jadi harapan kita dengan kita mendaptar di beberapa partai itu, mudah-mudahan koalisi antara partai Hulkar dengan partai-partai yang kita daftarkan tadi, ini dapat terjalin dengan baik untuk kita menuju Pilkada Gubernur 2018 yang akan datang. Di P3, Ketua DPD Golkar ini merupakan bakal calon Gubernur keempat yang datang berkunjung untuk berkoalisi. Sebelumnya Hildi Hamid, Suri Erman Gidot, dan Karolin Margret Natasa telah lebih dulu menyerahkan formulir mereka. Kalau calon Gubernur sudah ada empat, dan calon Gubernur ada dua. Saya sudah mendaftar, dan membelikan berkas, dan hari ini masih ada lagi yang membelikan berkas. Sementara di hari terakhir penjaringan Nasdem, Rian Orsan juga sudah disalib oleh Sutar Miji dan Adrianus Asia Sidot dalam hal pengembalian berkas. Partai Nasdem menjelaskan usai penjaringan nama yang memiliki elektabilitas dan popularitas tertinggi akan direkomendasikan. Saya rasa sama dengan partai yang lain ya, jadi kita akan verifikasi administrasi dulu. Setelah administrasi dilengkapi, kita akan tentukan nanti lima besar, kemudian memutuskan bersama di sini bidang Babilo, kemudian langsung kita sampaikan ke DPB, dan rapat Babilo di sana. DPB pun juga akan memutuskan berdasarkan hasil survei. Sampai saat ini, Rian Orsan telah resmi meminang lima partai politik, termasuk perahu tempatnya bernaung, yakni Golkar. Bupati Mempahau dua periode ini mengaku akan melamar ke semua parpol, terutama ke Partai Penguasa Pemerintahan, PDI Perjuangan. Dian Setiawan, Kompas TV Pontianak